Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah riset akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang sangat penting bagi pemencahan masalah dalam bidang sosial maupun bidang lainnya tesis atau disertasi adalah sebuah riset atau sebuah penyelidikan ilmiah karena itu riset yang baik tesis dan disertasi yang baik terus mempunyai syarat-syarat karakteristik dari penyelidikan ilmiah yaitu yang pertama terpositif riset harus memiliki tujuan yang jelas yang kedua memiliki karakteristik kekakuan atau tersetujung tiga restability yaitu dapat di uji artinya riset dapat dilaksanakan kreaturistiknya keempatan applicability dapat diulang kembali atau dapat dilakukan kembali yang kelima precision dan confidence politik dan memiliki tingkat kepercayaan yang baik yang keenam memiliki karakteristik objektifitas objektif yang ketujuh dapat digeneralisasi atau generalizability dan yang kedelapan riset dapat dibuat dengan sederhana demikianlah delapan karakteristik dari penyelidikan ilmiah atau riset adalah memiliki tujuan pada saat peneliti baik mahasiswa maupun peneliti profesional menentukan sebuah topik riset maka langkah berikutnya adalah menuliskan tujuan apa tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan tujuan dapat menggunakan hirafi berpikir dari belum taksonomi misalnya untuk menentukan penaruh harga dan promosi terhadap tingkat penjualan sebuah produk atau contoh lainnya untuk merunguskan kebijakan pemasaran sebuah produk atau mengevaluasi program starting starting maaf program penurunan starting di sebuah wilayah atau kabupaten tujuan penelitian inilah yang akan mengarahkan peneliti apa yang harus dilakukan jadi sangat penting sekali yang pertama adalah harus jelas apa tujuan dari sebuah penelitian karakteristik kedua dari karakteristik penyelidikan ilmiah yang baik yaitu rigor atau kenakuan rigor artinya memiliki struktur ada metode penelitian yang harus kita ikuti menetapkan bagaimana pengambilan contoh yang kedua bagaimana menetapkan reliability atau validitas reliability artinya maka ukuran-ukuran yang kita lakukan ini sudah tepat atau benar dan validitas maka variable yang kita ukur mengukur konsep yang harusnya diukur yang berikutnya kita menetapkan bagaimana data kita kumpulkan kita dipilihkan dengan jelas yang berikutnya kita harus menetapkan apa metode analisis datanya dan yang berikutnya apakah penelitian dapat dijeneralisir atau tidak nah ini yang kita sebut dengan rigor kekakuan artinya ada tahapan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan esit tahapan yang satu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum yang lainnya dan itu harus kita tetapkan karakteristik ketiga dari sebuah penyelidikan ilmiah adalah dapat diuji atau testability tujuan penelitian yang telah kita tetapkan harus dapat diuji terlebih dahulu harus jatuh dan terlebih dahulu dan sebuah penelitian yang telah dilakukan misalnya kalau tidak mengambil data di kota yang berbeda apakah ada rata itu kalau kita mengambil sampel yang sangat beragam apakah waktunya cukup jadi riset yang baik adalah riset yang dapat kita laksanakan jangan sampai kita menetapkan tujuan yang tidak dapat mencapai melaksanakan tujuan tersebut yang berikutnya yang kita sebut dengan dapat diulang lagi atau replicability atau replicability seorang penelitian ini menurutkan bagaimana metode riset kita tetapkan dan kita laksanakan sehingga peneliti lain dapat melakukan riset yang sama yang telah kita lakukan artilah salah satu contoh riset yang sangat baik yaitu replicability atau dapat dilakukan diulang karakteristik kelima dari sebuah riset yang baik adalah precision and confidence teliti dan dapat dipercaya ketelitian menggambarkan fossil research dapat menggambarkan sebaik mungkin realitas yang ada dan dapat dipercaya dengan setinggi-tingginya dan seyakin-yakinya kesimpulan desa mendekati realitas yang sebenarnya dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi biasanya kita menggunakan bantuan statistik untuk mendapatkan ketepatan kesimpulan dari riset kita dan juga selang kepercayaan yang sebaik-baiknya dari hasil riset kita inilah yang kita sebut dengan riset yang baik harus memiliki precision dan selang kepercayaan yang sangat baik karakter si ke-6 dari sebuah penyelidikan ilmiah adalah harus objektif objektif artinya apa kesimpulan riset kesimpulan penyelidikan ilmiah atau penelitian harus berdasarkan data-data dari yang kita menggunakan hindari subjektifitas dari peneliti datalah yang harus berbicara jadi kalau misalnya 90% sampel menyatakan mereka sangat puas terhadap layanan dengan kekuatan perusahaan kesimpulan ini harus kita kemukakan jangan sampai misalnya karena peneliti tersebut pernah kecewa dengan perusahaan tersebut kemudian ia memasukkan subjektifitasnya pengalaman pribadinya ke dalam kesimpulan tersebut jadi kita harus mengatakan 90% mengatakan buas terhadap pelayanan perusahaan tersebut karakteristik ketidu dari sebuah penyelidikan ilmiah yang baik adalah apakah kesimpulan dari riset dapat kita generalisasi misalnya kita mengambil sampel 100 dari 1000 karyawan yang ada untuk melihat motivasi kerja mereka apakah kita dapat generalisasi berdasarkan 100 sampel tersebut untuk mengatakan misalnya karyawan motivasinya turun atau motivasinya meningkat karena itu kita harus menggunakan teknik samping yang tepat agar dengan mengambil data 100 karyawan kita dapat mengeneralisasi hasil penelitian yang ke-8 yang kita sebut dengan parsimony kesederhanaan salah satu karakteristik dari riset adalah jika riset yang sangat kompleks terutama variable yang sangat banyak kita sederhanakan sehingga lebih mudah dilakukan penelitian variable yang sangat abstrak harus dapat kita ubah menjadi sesuatu yang konkret misalnya untuk menentukan kinerja karyawan dari hasil penelitian literatur ditemukan 20 variable yang mengaruhi kinerja karyawan kalau semua 20 variable itu kita lakukan pengukuran dan pengambilan data mungkin riset terlalu komplikatif atau rumit kalau kita bisa setelah menjadi 5 variable atau maksimal 10 variable faktor yang memengaruhi kinerja karyawan itu akan lebih baik misalnya di dalam ekonomi bagaimana hubungan harga dan permintaan dibuat simple permintaan sangat ditentukan oleh harga sehingga perubahan harga akan mempengaruhi perubahan permintaan banyak faktor yang mempengaruhi permintaan sebuah perubahan namun model ekonomi permintaan mencederhanakan model sehingga faktor yang menentukan adalah harga faktor lainnya di atap tetap nah inilah prinsip maksimoni atau kesederhanaan usahakan yang kita lakukan kita buat sesederhana mungkin namun dapat mencapai tujuan penelitian kita nah demikianlah delapan karakteristik dari penyelidikan ilmiah yang baik silahkan diaplikasikan dalam penelitian tesis atau disertasi yang Bapak dan Ibu akan lakukan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa